Selamat siang, nama saya Edward Ngestorka Langit dari Fakultas Teknik Universitas Pancasila, jurusan Teknik Elektro. Berikut saya ingin memberikan pemamparan mengenai alat tugas ayah-sayah yang berjudul Pengendalian dan Pemanfaatan Teknologi Loara Long Range Berbasis IOT, Internet of Things, untuk mengetahui kelembapan tanah. Alat ini bermanfaat untuk mengetahui kelembapan tanah. Yang berikut adalah objeknya tanaman kaster dalam jarak yang jauh. Tapi saat ini saya ingin memberikan pemamparan alat secara sederhana. Berikut adalah objek. Tanamannya yaitu adalah bunga aster yang terhubung ke sensor kelembapan tanah, soil moisture sensor yang berfungsi untuk mengetahui kelembapan tanah. Lalu soil moisture sensor ini terhubung ke Loara Transmitter. Berikut adalah Loara Transmitter. Dan di dalamnya ada pengendalian mikro dan Loara Transmitter. Berikut adalah antenanya. Antena dari Loara Transmitter yang terhubung ke Loara Receiver. Loara Receiver. Dan Loara Transmitter ini punya antena dan Loara Transmitter terhubung ke PC. Berikut adalah tampilan LED-nya. Ini adalah pemrogramannya. Saya memakai pemrograman Arduino IDE. Ini ada dua tampilan yaitu tampilan untuk Loara pengirim dari Loara Transmitter ini. Dan Loara Receiver. Dari Loara Receiver ini. Berikut adalah tampilan untuk pengrograman Arduino IDE dari pengirimnya. Sebagai berikut bisa dilihat. Lalu kita bisa lihat untuk tampilan dari Loara pengirimnya atau Loara Receiver-nya. Dan dia akan menghubungkannya ke aplikasi Telegram. Berikut adalah tampilan dari Loara Receiver-nya. Lalu saya akan dari Loara Receiver ini dapat terhubung ke aplikasi Telegram. Berikut adalah aplikasi Telegram yang memberitahukan kepada kita mengenai kelambapan tanah objek tanaman ini. Dia akan memberikan kelambapan tanah secara real time. Berikut sudah saya paparkan mengenai alat tugas akhir saya. Lalu saya akan memberitahukan mengenai kesimpulannya. Kesimpulan dari teknologi Loara ini. Teknologi Loara ini dapat mengirimkan data dari jarak yang begitu jauh. Bisa sampai 1 km lebih. Jadi teknologi ini lebih baik daripada Wi-Fi konvensional yang memperlukan beberapa atau banyak repeater untuk jarak sejauh itu. Penguat-penguat repeater yang menjangka wilayah yang begitu luas. Dalam hal poros pengiluman paket data, memang terjadi delay dengan waktu yang beberapa delay. Waktu sepersekian detik delay. Salah satunya bisa disebabkan oleh atenuasi yaitu perlamahan yang disebabkan pada jarak. Dengan teknologi atlinik kabel seperti halnya teknologi yang menggunakan kabel. Memiliki sediakan kurangan jika jarak semakin jauh dari sumber. Jadi teknologi Loara ini tetap bagus untuk kelembapan tanah. Dan dia bisa menurunkan waktu real time walaupun ada delay sedikit. Terima kasih atas perhatiannya untuk alat saya mengenai teknologi Loara untuk kelembapan tanah. Semua. Terima kasih.